Pemirsa geliat arus mudik juga terpantau di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Lebih dari 40 ribu orang pemudik akan meninggalkan Jakarta pada hari ini untuk pulang ke kampung halamannya. Ya pemirsa sejak dini hari tadi stasiun Pasar Senen telah dipadati pemudik. Antrian para calon penumpang tampak di depan mesin pencetak tiket dan di depan pintu masuk menuju peron. Puncak arus mudik diperkirakan akan terjadi hingga tanggal 8 April esok hari. Kenaikan harga tiket kereta di musim mudik lebaran ini tidak terjadi secara signifikan. Tapi sejumlah pemudik mengaku kesulitan untuk mendapatkan tiket walaupun telah berusaha memesan tiket sejak jauh-jauh hari. Untuk mengetahui informasi terkini terkait arus mudik lebaran di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat, kami sudah terhubung dengan rekan Ayu Pratiwi. Selamat siang Ayu Pratiwi. Bagaimana situasi di stasiun Senen? Apakah masih ramai hingga sekarang? Silahkan. Pertian 117. Ya, selamat siang Yudi dan juga pemirsa. Situasi terkini di stasiun Pasar Senen nampaknya makin hari makin rabai sekali oleh para pemudik. Dan memang keramaian ini tidak terjadi pada siang hari ini saja. Bahkan keramaian ini sudah terjadi sejak jam 5 tadi pagi. Dan sepanjang pemantauan kami sejak pagi hingga saat ini memang terjadi penumpukan penumpang di stasiun Pasar Senen ini. Dan terlihat dari antrian untuk pintu masuk menuju ke peron serta antrian untuk mencetak tiket. Dan berdasarkan keterangan dari Humas PTKI menyebutkan, Ini semua dikarenakan banyak sekali penumpang atau pemudik yang diberikan arahan untuk hadir ataupun datang ke stasiun ini 30 menit sebelum keberangkatan kereta. Guna mengantisipasi takutnya ada kemacetan di perjalanan sehingga nantinya ada keterlambatan kereta. Karena dari PT KAI tidak menyediakan diskon ataupun tidak menyediakan keterlambatan apabila nantinya ada keterlambatan dari para pemudik. Selain itu yang menarik Yudi dan juga pemirsa untuk menyambut hari raya Idul Fitri dan juga menyambut dan memastikan para pemudik ini aman dan juga nyaman dari PT KAI sudah menyiapkan berbagai macam fasilitas. Di antaranya ada fasilitas posko kesehatan dan posko kesehatan ini bisa didatangi gratis oleh para pemudik yang ingin mengecek kesehatannya apabila ingin berpergian dan hendak terasa badan sedikit tidak enak bisa langsung mendatangi posko untuk dilakukan pemeriksaan. Selain itu juga di stasiun Pasar Senin ini ditambah ada beberapa kursi tambahan untuk para pemudik yang menunggu keretanya dan tahannya itu dari PT KAI juga menghimbau kepada seluruh pemudik yang akan melakukan mudik terkhusus untuk tanggal puncak arus mudik yang akan terjadi dari tanggal 5 hingga tanggal 8 April 2024 atau artinya besok untuk datang 30 menit sebelum keberangkatan kereta dan menjaga barang bawaan. Tahannya itu juga dihimbau untuk hati-hati saat akan memasuki kereta ataupun saat sedang mengantri untuk memasuki peron karena memang cukup ramai sekali dan satu lagi Yudhida juga pemirsa memang saat ini yang terjadi untuk di tanggal 6, 7 dan juga tanggal 8 ini merupakan puncak dari arus mudik. Sehingga perharinya PT KAI sudah mencatat ada keberangkatan lebih dari 40 ribu. Contohnya hari ini, hari ini saja tercatat ada 46 ribu masyarakat Jakarta yang akan meninggalkan DKI Jakarta. Dan untuk destinasi yang masih menjadi favorit ataupun tempat tujuan yang saat ini banyak sekali diminati oleh para pemudik masih di kawasan Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Terkhusus untuk Stasiun Pasar Senin ini banyak sekali tiket yang habis untuk jurusan ke Surabaya. Dan memang nantinya diprediksi untuk puncak dari arus balik akan terjadi di tanggal 13 hingga 15 April 2024. Namun tenang saja, untuk ketersediaan tiket hingga saat ini dari PT KAI memastikan masih ada ketersediaan tiket untuk tanggal 11 hingga tanggal 22 April 2024. Dan memang untuk arus mudik ini periode 31 Maret hingga 22 April 2024 dari PT KAI juga sudah menyiapkan kereta tambahan sebanyak 390 kereta. Yang artinya, bagi para pemudik yang ingin mudik tenang saja, tidak akan kehabisan tiket karena tiket dipastikan masih tersedia dengan aman. Demikian Yudi kembalikan di studio. Baik, ketersediaan tiket yang bisa kita cek juga nanti seperti apa di Stasiun Senin ya, masih tersedia begitu. Terima kasih Ayu atas informasi yang disampaikan dari Stasiun Pasar Senin Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali Ayu Pratiwi.